Tapi semua orang kayaknya ngerti deh bahasa komedi. Makanya kan banyak tuh, ustad-ustad yang kalau ceramah, dia lucu gitu. Ada komedian. Lebih masuk gitu ya? Iya. Ada komedian yang sok bijak. Ada. Kadang kan, jadi ustadnya melucu, komediannya malah sok bijak. Aduh, cuman. Maksud saya, enggak kalau anda... Ya, 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 enggak apa-apa, santai, santai, santai. Tenang aja, Bib, tenang aja. Kan Habib termasuk orang yang suka membantu orang, kan? Iya. Ia, Bib, ada gopek gak? Bisa, Bib. Enggak, aduh, enggak. Kadang ya, kalau ada orang nih ya, dia misalnya musisi atau komedian. Terus dia terpanggil untuk berdakwah. Terus malah naik panggung, baca Quran, baca hadis itu menurut gue kurang pas juga. Karena kompetensinya dia kan di musik dan di komedi. Mending kalau dakwah, dia pengen dakwah, dakwah pakai komedi atau musik. Yang dia kompeten. Karena kalau dia naik panggung, pertama, dia gak kompeten. Dia gak punya background, story, belajar agama. Dan yang lebih bahaya kalau dia naik panggung, Mau gak muka, gue harus turun panggung. Iya, bener. Kerjaan lu ilang. Kerjaan lu ilang. Makanya itu itu problem gue. Iya. Masa lu ceramah di Sondre, nalin kan gak mungkin. Gak mungkin. Saya Teacher. Saya baca, baca, baca. Terima kasih.